Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Matius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Sekali lagi, Matius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang terlihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu adalah salah satu cara menyatakan perasaan duka cita atau permohonan yang ada di dalam diri kita itu kepada Tuhan. dan puasa itu juga merupakan salah satu pernyataan dari dalam diri kita bahwa kita itu sedang berada di dalam beban yang sangat berat sehingga untuk makan dan minum pun kita tidak ingin. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 Tuhan Yesus tidak memerintahkan setiap orang percaya itu harus berpuasa. Tetapi Tuhan hanya mengajarkan tentang cara berpuasa. Dua perbandingan Tuhan berikan untuk kita. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-16 Tuhan memberikan satu pengajaran seperti ini. Ini cara berpuasa yang keliru. Mereka, maksudnya di sini orang farisi memasang wajah yang muram yang menggambarkan kesedihan, keputus asaan di dalam diri mereka. Seperti itulah wajah yang juga ditunjukkan oleh orang farisi pada saat itu. Saat mereka sedang melakukan puasa. Mereka benar-benar terlihat sedang sangat murung. Tidak seperti biasanya. Dan tidak hanya itu. Mereka mengubah air muka mereka, raut wajah mereka. Supaya orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia sedang berpuasa. Di mata orang lain mungkin kelihatannya orang ini termasuk orang yang saleh, orang yang luar biasa. Dan mereka sengaja memperlihatkan kalau mereka sedang berpuasa. Mereka terlihat sungguh-sungguh saat mereka berpuasa. Mereka menunjukkan seperti itu di hadapan banyak orang. Tetapi apakah benar yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, yang orang-orang farisi ini lakukan, itu termasuk di dalam kategori kemunafikan. Kenapa puasa harus ditunjuk-tunjukkan dengan memasang wajah muram, dengan mengubah air muka mereka. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. Puasa yang demikian ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Mau kita puasa berapa lamapun, selama kita tidak mengerjakannya dengan benar, selama kita tidak memiliki motivasi yang benar, selama puasa itu hanya untuk mencari pujian, itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana puasa yang benar itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-17, 18. Ayat yang ke-17, disana dikatakan ini juga salah satu kebiasaan orang farisi pada saat itu. Mereka meminyaki rambut dan mencuci wajahnya. Itu adalah rutinitas setiap hari bagi orang Yahudi. Tidak ada yang istimewa dengan kegiatan sehari-hari ini. Nah, Tuhan Yesus itu mau yang seperti itu saat kita berpuasa, berpenampilanlah seperti biasanya. Tidak usah mengubah raut wajah kita, tidak mengubah dandanan kita. Berpuasa yang sebenarnya saja, seperti orang yang sedang tidak berpuasa, tidak usah ditunjuk-tunjukkan. Ini sesuai dengan tujuan dari nasihat di dalam firman Tuhan ini, yaitu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Puasa itu jangan dijadikan alasan sebenarnya untuk kita lari dari tanggung jawab sehari-hari. Yang seharusnya berbeda saat kita puasa bukanlah penampilan sehari-hari, tetapi hati dan fokus kita kepada Tuhan. Itu yang harusnya berbeda, itu yang harusnya kita kerjakan. Itulah hakikat puasa yang benar. Tidak perlu orang lain tahu, tetapi hati kita diubahkan, fokus kita benar-benar fokus di hadapan Tuhan. Itu yang sangat berkenan dan sangat Tuhan inginkan. Tidak ada gunanya. Jika saat kita berpuasa, mungkin kita mengisinya dengan tidur seharian, itu tidak akan berguna. Jadi ketika kita berpuasa, yang harus kita kerjakan adalah perbanyak waktu doa kita, perbanyak waktu kita membaca firman Tuhan, supaya kita benar-benar ini loh maksudnya Tuhan. Setiap pergumulan kita akan terjawab melalui itu. Jadi tidak ada alasan ketika kita berpuasa, saya lemas, badan saya aduh gak bisa untuk beraktifitas, akhirnya dibuat untuk tidur saja. Itu bukan cara puasa yang benar, tetapi isi, isi waktu kita berpuasa itu, dengan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, orang lain tidak perlu tahu, kalau kita sedang berpuasa, karena sebenarnya puasa itu berbicara tentang kita dengan Tuhan. Puasa itu kita tunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebenarnya puasa itu juga tidak hanya berbicara tentang tidak makan atau tidak minum. Mari saya ajak kita semua melihat apa sih sebenarnya tujuan berpuasa itu. Di dalam Yowel Pasal yang kedua, ayat yang kedua belas, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah, arti dari ayat ini adalah, puasa itu sebagai wujud dari pertobatan kita di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, dengan berpuasa, kita mau belajar. Aku mau bertobat Tuhan, saya mau hidup baru. Yang semuanya itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Juga salah satu tujuan dari berpuasa, dikerjakan juga oleh Esther dan Mordecai. Di dalam Esther 4 ayat 3 dan ayat yang ke-16, Esther dan Mordecai itu melakukan puasa sebagai wujud persandaran totalitas Esther dan Mordecai itu kepada Tuhan. Sebagai wujud kepercayaan mereka, keberserahan mereka kepada Tuhan saat orang Yahudi akan dimusnahkan. Dan melalui puasa yang mereka kerjakan semuanya itu, mereka itu benar-benar berserah dan mempertaruhkan nasib mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan berpuasa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita juga bisa berpuasa untuk kepentingan orang lain. Misalnya seperti Daud. Daud juga pernah melakukan puasa untuk menangisi kesedihan orang lain. Di dalam Masmur 35 ayat yang ke-13 sampai ke-14, Daud begitu sedih dengan kehidupan orang-orang Israel saat itu, sehingga dia melakukan puasa. Kesedihan Daud ditujukan, disampaikan kepada Tuhan melalui puasa. Bagi orang yang berpuasa dengan benar, saya yakin Bapak di surga tidak akan menutup mata terhadap kita. Apapun yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, Bapak di surga pasti mengetahuinya. Jadi jangan pedulikan pandangan orang lain tentang kita, karena itu adalah hal yang sia-sia dan tidak penting. Tuhan itu tidak hanya mengetahui, tapi juga akan memberikan upah tersendiri. Jika tujuan berpuasa kita, benar tanpa motivasi untuk mendapatkan apapun, justru itu yang akan Tuhan apresiasi, dengan upah ilahi. Jadi tidak perlu kita berpuasa, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Yang penting naikkan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Di tempat tersembunyi pun, ketika kita berdoa dengan serius kepada Tuhan, Tuhan tahu. Apa yang Tuhan ajarkan hari ini tentang puasa perlu kita ingat. Dengan berpuasa, kita diingatkan bahwa tanpa makan dan minum saja itu sudah lemah dan tidak berdaya, apalagi hidup tanpa Tuhan. Betapa lemahnya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, puasa itu belajar untuk mengendalikan nafsu, belajar untuk mengendalikan kemarahan, belajar untuk mengendalikan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi mari lakukan puasa dengan benar. Isi hari-hari saat kita berpuasa itu dengan doa dan banyak membaca firman Tuhan. Saya percaya ketika kita kerjakan puasa yang benar di hadapan Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Mari kerjakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Ajarkan kami, untuk kami boleh belajar seperti yang Tuhan mau, berpuasa dengan benar. Ketika kami menyampaikan pergumulan kami dengan berpuasa, kami rindu Tuhan, motivasi kami tetap benar, tujuan kami tetap benar. Karena kami percaya, engkau lah Tuhan yang menjadi solusi, engkau lah Tuhan yang menjadi jawaban yang terbaik atas hidup kami. Berkati setiap kami yang saat ini bersaat terduh bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan, berkati. Dan kiranya kasih karuniamu terus melimpai kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.